guys 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 kalau dari suaranya aroma-aromanya aroma bakso ya lho dagangnya tapi kayak gini guys eh dagang bakso apa dagang dagang ayam dagang ayam ya bakso kami ayam bakso bakso nah kalau dari namanya namanya nih kita lagi ada dimana guys bakso mukbang ya nah ini 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 bisa dibilang bakso paling elit ya bakso paling elit di Bali ya Nah kenapa kok elit ya soalnya di kawasan elit tapi selain selain tempatnya elit nah porsinya menunya wis pokoknya semua serba elit ini kita dapet predikat julukan bakso paling elit di Bali nah kalau nggak percaya kayak gini loh packagingnya bentukannya tampilannya bakso yang paling istimewa di Bali nih guys kalau disuruh nyebutin isinya satu-satu apalahmu guys apa ditanya mbaknya ini ya mbaknya apa bosnya ini ya mbaknya apa bosnya dia sanggup lah bosnya lah soalnya kan biasanya ketemu bos bosnya sama mbak siapa namanya nih namanya mbak siapa kalau genok-enamu banget dari mana namanya makanya artinya ada makan besar oh makan besar jadi ya pantesan ya aku melihat ukuran bakso nya terus balung-balungannya aku besar-besar ya tapi ya pasti yang paling juara katanya di sini ya favoritnya ini mbak ya coba buku Agus buku Agus ini udah tapi ini baru ada cabarnya di sini aja ya satu satu aja dari kapan udah udah buka dari kapan dari 2020 ini terakhir gara-gara pandemi oh berarti ini proyek-proyek di tengah pandemi berkah di tengah pandemi nah itu proyek namanya tapi ya ini namanya berkah ya raminnya kayak gini tapi yang pasti ya rasanya ya rasanya ini selain bakso ada apa lagi di sini ada bakmi, opi ada bakso, bakmi, semuanya yang lengkap ya nah ini guys ya ini ini yang namanya bakso apa guys? bakso ya bakso elit ya ini ya ya kenapa kok elit ya ya bukan 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 ekonomi seulit tapi tempatnya emang ya tempatnya di kawasan elit terus ya model 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 bakso nya kayak gini ya ini ini bakso nya yang nyelam, nah ya apa emang rasanya emang ini nih ini dia punya ciri khas sendiri jadi bukan cuma packagingnya ya bentuknya ya dari kuahnya tadi beda ya bukan kuah-kuah yang di panci ya beda-beda sama ini kalau ini kan kuah bakso yang biasa ini kayak ada santannya gitu kuahnya beda sama kuah itu guys? hampir mirip mirip ya? iya masuk makan degan sama bakso ya? enak enak ya? ini kalau disuruh mie nih guys mie ayamnya ini sama bakso degan bakso degan tak? bener tak? bakso kelapa? bakso kelapa ini kayaknya susah guys 12-13 ya? iya bingung? tapi ya tapi aku lebih ke kelapanya kenapa lebih kelapa? lebih lengkap karena lengkap, abis itu kuahnya tetelan beda tetelan beda ini daging ada daging ada pasti minyak bakmi ya? pas ya? enak langsung rating guys rating jujur ya rating jujur walaupun ada bosnya gak apa-apa iya 15 15 ya? iya selalu jujur nyobain kalau minyak ya brek enak uuh iya pak iya pak kalau minyak ya pak minyak enak lembut minyak lembut tapi dari dari paket jeng mie nya nih ini yang yang keriting ya? iya iya teksturnya gak hancur ya? gak hancur bagus ya lembut ini ada yang seneng kecap sambal gak ada padahal disediakan ya? yang original itu lebih enak bener bener ini balung kuahnya mantap kuahnya mantap ya kuahnya mantap ya iwan punya slogan sendiri dia nomel uni nomel uni nomel uni yang terakhir apa guys? apa dong? aku senengnya disini apa guys? gratis oh iya dong gratis deh pulangnya bayar iya pulangnya bayar makanya gratis makanya gratis pulangnya bayar ini dipesan si iwan ini yang gede gede ini piro gitu kan harganya kan harganya berapa ya? harganya gak tau ya terus pokoknya oh iya ya menu nya nah ini varian menu nya oh iya 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 ini biasanya harusnya harusnya menu menu ini di ketoknya paling paling depan lah kok malah terakhir-terakhir baru kaitan menu nya banyak sekali itu menu nya pokoknya lihat sendiri ya eh es nya juga banyak semua kopi juga ada oh lah kok nyeles ya kan langsung ya di di review rasa mie nya ini lho dilanjutin tadi belum lengkap isiannya apa aja belum dijelasin isian mie nya itu lho entahlah tekstur pentolnya apa walaupun pentolnya gede ya tar banget ini burut ini pusar ini enak enak kuas enak 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 tapi tunggu bentar ini kalau dikasih kecap sama sambal bisa rasanya terus makan original oh iya si iwan ini katanya si iwan ini katanya doyan doyan pedis ya nanti kita buat yang edisi khusus bakso uratnya itu dikasih sambal sebanyak apa dia kuatnya selain selain bakso selain bakso minumannya ini mereka kuat iman dari tadi iya apa sih ini yang mana tadi namanya es berkah bukit berkah yang ini yang ini yang ini es berkah yang ini es berkah es putri saljulat ya bukit masuk lu 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 kalau aku sih menilai tempat makan itu ya harus komprehensif dari A to Z pertama tempat parkirnya parkirnya gampang, parkir jalan terus kedua, suasana makannya ada indoor, ada outdoor ya tapi kita nggak masuk ke dalam tadi ya nggak, biasa ngemper yang ketiga yang ketiga, menunya menunya nggak homogin nggak satu macam, banyak terus buat mahmud-mahmud, pahmud-pahmud nah kalau kesini enak ngajak anak-anak nggak rewel nggak repot ada tempat main ada tempat main Gus, Gus, kamu dapat makhluk dari mana nih Gus? enggak kok berani nambah, berani nambah lagi sambalnya sudah satu botol ini tadi masalahnya ini nggak apa-apa dihargai nggak apa-apa, nggak apa-apa, gratis semua yang ada di sini gratis ini tadi bak suratnya ya jadi, nggak rugi ya jauh-jauh apa namanya? ekspor ekspor artis paling kuat makan pedas Indonesia Raya katanya ya ini, ini nggak pakai minum ya tadi ya enggak pak suratnya aja pak suratnya aja oke sampai melungu ini tadi full ini ya nukatnya edit ya nukatnya edit ya seret oke, challenge makan terpedas di Bali wuih lo 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 istimewa lagi-lagi lagi, lagi Gus lagi Gus kok ekstim Gus? kamu mau bocah di mana nih Gus? ini kayak keserupan ini meh 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 ini, ini siapa nanya? Tom siapa? tembukun guys itulah pokoknya jangan sebut merek deh itu pasti nangis nanti ngelihat ini sebut merek dimarahin lah wah nyangkut, sampai nyangkut-nyangkut ya nyangkut uratnya ini nyangkut sambalnya, nomboknya apa? uratnya uratnya oh iya iya sebenarnya bak suratnya di sini terkenal uratnya iya eh minum dulu biar nggak sakit perut oh iya ini minumannya obstacles as berkagens ya iya benernya nggak pengen minum ya? tapi gue nggak pengen minum sepertinya, ekspresinya bisa nggak boleh turat 11 years gus so iya ini berhubung masih utuh semua ya iya iya ya 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 sepuluh tapi memang ini katanya dari bayi ya dari kecil katanya ya yang temen-temen yang minum susu ini minumnya apel saw apa namanya rujak rujak buah itu di desa tidak ada di desa tidak ada ya di desa tidak ada ya tapi ini tadi sudah ada ya yang bakso ini bakso ini ya ini biar tidak lama-lama menghabisinya setelah ditunggu piring-piringnya ya pokoknya kan sudah tahu dimana tempatnya bakso yang paling ada di Bali menunya gimana pilihannya gimana tempatnya dimana banyak ini dapat lihat oh iya iya bakso terakhir terakhir penutupan terakhir roji jangan lupa makan dulu makan dulu jangan lupa selamat menikmati